Jadi kayaknya lebih muda ini. Nih, merasa kan? Asli lah. Lu kemana daripada lu? Serius lah? Iya. Iya sih, ini keliatan muda banget nih. Tapi lu keliatan ada yang berbeda. Gini, gini, gini. Dari sekian banyak film, pernah ga lu dalemin satu karakter, selesai produksi, ga lepas? Oh ada di awal-awal tuh. Ga ada bedanya, aktor isi aktor. Cuman dia lagi mainin kebutuhannya sinetron, kebutuhannya gini. Film kebutuhannya gini. Nah itu yang harus lu sadarin gitu. Youtube-nya Vincent and Desta. Youtube-nya Vincent and Desta. Apa? Vincent and Desta. Vincent, gara-gara kemarin video lembu itu ya, gue jadi liat video-video lama kelapaitis loh. Gue juga tuh. Youtube suka gitu ya, suka muncul video-video lama kayak gitu ya. Eh, liat ga? Dulu gue tuh kayaknya katro banget ya. Ya emang. Hah? Iya maksudnya, katro sih pasti dari dulu sampe sekarang. Cuman lu tuh ga berubah tau ga Desta. Bro. Katro ga menurut lu? Wah parah sih. Wah. Ini lu, tapi lu ga berubah. Lu tapi ga berubah Desta. Hah? Gimana menurut lu ini? Ini lu lagi jadi make up mayat ya? Apa gimana sih? Lu tuh gua kurus banget gimana gak apa? Engga maksud gua secara fisik, secara fisik lu tuh kayaknya ga berubah. Kalo gua kan sekarang loncat-loncat dikit ngap, capek. Kalo lu tuh fisik lu prima. Apa yang ga berubah liat nih? Keriput udah mulai kendor. Turun muka gue. Tapi banyak yang bilang lu tuh ga kayak apa ya, ga kayak bapak umur 40 gitu. Lu keliatan kayak 43. Engga maksudnya, tapi lebih muda lah gitu kan. Gak keliatan nih, gak keliatan anak tiga gitu. Engga ngeliatnya dari jauh kali. Gua kan kalo di TV atau di lagi syuting kan pake make up. Iya kan? Itu tuh gua juga tuh. Sekarang tuh udah muncul tuh keriput-keriput nih. Oh gini? Iya. Engga lu karena kalau keruti. Oh engga. Yang ini nih. Oh iya bener lu. Keriput-keriput gitu udah mulai muncul. Kendor ya? Iya pasti kendor sih. Kalo dulu kita kalo ketawa masih kenceng. Kalo sekarang kalo ketawa pipi kayak di bawah gitu. Tapi kalo gua tuh lebih ke ini Vincent. Gua berasa berubah itu lebih ke karena uban gue. Uban yang dikading ya? Bukan itu ada warung. Warung uban. Oh iya. Aduh di Beces. Aduh ada yang tau. Yang tau kita doang. Gak tau ya bener dong kalo uban tuh ya kayaknya. Iya. Gua tuh berasa kayak kan penyeranak muda. Buh kaula muda. Penyeranak muda masa ubanan ya gak sih? Iya sih. Nah gua juga nih Destiny. Tuh ya. Bukan uban. Bukan keruput. Keriput. Keriput. Nih lu liat nih. Keruput kulit. Nih. Tuh kan. Putih-putih kan ketombe. Bukan uban. Uban. Uban kan gue malu kalo jalan-jalan ke mall. Ih gila tua banget nih orang ini. Apalagi keliatan langsung kalo di TV mah kita bisa nutupin lah. Beda sama aslinya ya? Eh sama aslinya itu tuh. Eh lu suka ngechat tembok gak Vincent? Enggak dong. Ngechat rambut. Lu suka ngechat rambut gak Vincent? Ya ngechat. Dulu kan gue sering ngechat. Tapi. Lama. Itu apalagi dibalas sih kalo di Whatsapp. Bukan chat ini. Ah. Gue juga mau kesono tuh dicandanya. Tapi kan ini udah setahun pandemi. Udah. Gue aja gak cukuran nih. Ke barbershock udah takut. Parno. Udah gitu udah nyampe barbershock. Prosesnya pun ngechat kan lu lama. Gak bisa cuman. Apa. Sepuluh menit. 15 menit. Harus sampe sejam lebih. Tapi ya menurut lu ya. Kenapa gini? Cuma gak biar. Biar tegangannya suatu anak. Menurut lu cowok itu butuh perawatan gak? Butuh. Tapi kalo gue sih males. Ribet. Kok ribet sih? Iya. Cowok-cowok lain tuh. Ada yang perawatan gitu gak ya? Gak ada harto. Wah itu parah. Kok parah apanya? Maksudnya dia perawatan banget. Dia perawatan banget. Sukses gak? Enggak lah. Dia pas perawatan muka ke dokter nih. Dokternya bilang. Astaghfirullah. Dokternya bilang. Gila dari 10. Ini. Ini impossible katanya. Gak mungkin. Salah dokter nih. Kamu harus ke tukang sihir katanya. Dia terakhir katanya ke DLL AJR. Ngapain? Buat yang jalan berlopang tuh kenas malah. Eh udah jangan ngomong dharto mulu lah. Tau lu. Orang katanya buka orang di hot mic. Gimana? Kacau nih. Pake stomp. Pake stomp. Sorry Tony desa. Kalo gue gak pernah. Lah iya emang gue ngomongin mau hape lo. Tapi udah jangan ngomongin dharto terus. Ya. Gue nih gue pengen ngobrol. Sama seorang ini temen lama. Idola. Wah kalau dia mah. Gak pernah berubah. Auranya tuh keren banget. Dia dari bapaknya pun sampe ke dia. Menurut gue udah jadi maestro. Maestronya tuh menurun. Kita sambutin dia Oki Lukman. Bukan dong. Bukan. Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa sih? Siapa? Lu Mas Sardi. Lu Mas Sardi. Lu Mas Sardi. Tiat. 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 Nah gue kemarin tuh sempet, jadi gue lo inget gak, gue nge-post video gue waktu itu masih kecil tuh di IG Nah yang gue main film sama Elvi sukanya sih tuh yang gue joget-joget Oh iya yang lo joget-joget gue liat, gue liat iya 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 Yang lo kirimin ke gue ya? Engga, kirim gue tapi apaan? Kirim lo kirim lo, kirim link ke gue, jago dia nih joget Itu bokeh Gini, gue gak pernah main bokeh Main dong Jago tapi dia joget dangdutnya Lo gitu gak yang dangdutan gitu kan? Jago dia joget dangdutnya ternyata Gue kan dulu kan penyanyi dangdut sebenernya Oh sempet? Eh kan jaman dulu tuh gue satu-satunya kecil yang penyanyi dangdut tuh gue Oh iya ini gue gak tau loh Gak tau? Gue juga gak tau Gue menurut tau sekarang Grand serius Jadi gini nih Gara-gara video itu tuh gue jadi trobek kan Istilahnya kalo di IG tuh trobek Zaman dulu tuh Tiba-tiba gue jadi ngerasa nih kok gue tua banget ya Apalagi pas ngeliat anak-anak gue pada tidur Gitu tanggut tiga Terus gue aja Ngeliat rambut gue putih gitu Jadi kayak opanya bukan kayak bapanya gitu Pas lu liat anak lu tidur Lu liat bini lu tidur terus lu lapain Nah kalo itu gue gak mungkin dia bayang Kalo itu mau tua sama muda terserah Tapi apalagi gue man Gue tuh jalan ke mall barang istri gue Aduh Dikira bau cucu gue Nah emang kalo dia kan emang secara umur emang Dau banget loh Anak kecil di kawin Udah gede Tetep aja 19 belum angka 2 depannya Iya kan berapa bulan lagi angka 2 Udah lah man udah tanya di kawinin juga Gini nih serius nih Tapi kan gue belakangnya jadi ngerasa gimana gitu ya Ya tuh ngeliat anak masih kecil Istri yang makin cantik Apalagi istri gue tuh rajin banget tuh perawatan Kadang-kadang suka bilangin gue pake ini pake itu Masa gue gini-ginianya sih IKL lo gitu berdua gitu-gitu aja Sama banget mas Lukman Cemas Apa kapan Pak Tusta Baik-baik Tapi gue udah suruh perawatan gitu berjam-jam Aduh Males kan lo Males gue Bentar, jadi alasan lo ngecat rambut Karena lo insecure sama istri lo yang makin cantik Nah Ntar lo gue nunggu Tama Iya nggak juga sih Gue yang ngecat rambut tuh Buat spesial sebenernya Spesial apa? Kemana? Acara Youtube lo nih Biar keliatan kekurangan lo berdua Khusus gue Khusus men Gue mah ngahormati lo berdua Malamu Kirmas niat banget lo ke Barbershop Cuma demi acara Youtube pasaran rambut Sekarang Kan ngecat rambut lama Maling berjam-jam Iya Itu menurut lo lama kan Ini gue serius Gue baru banget nih ngecat rambut Tadi siang Sebelum rangat kesini Tadi siang? Iya nggak percaya kan lu Gue sama Vincent sempet ngobrol sebetulnya Gue udah hampir setahun ga ke Barbershop Gara-gara parno Parno sama Corona Bener Lo kenal sama parno Bukan bukan parno Ada sih temen gue namanya parno Cuma kita nggak ngebahas itu Salah ya? Salah Tapi bener man Gue sih lagi parno banget Ini cukuran Engga Kemarin bahkan pengen ngerapiin aja Gue suruh bini gue Ngerapihin di depan kaca aja Iya 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 Takut lah Gue juga masih takut-takut lagi ke Barbershop Nah ini lo ngecat dimana? Nah Azan Azan Lo ngecat gimana man? Sendiri di kamar mandi Oh? Ya eh Warna mungkin bisa rapi sama gabus gini Bagus 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 Ikan kali Gue serius ini gue tadi ngecat cuma 5 menit ya Yang dari ubanan sampe full hitem kayak gini lo liat Hitem full Hah? Masa cepet banget begini Tadi gue baru ngebahas sama Desta Nih uban-uban gue Gue dulu sering ngecat Iya Tapi minimal itu sejaman lah Ribet kan Iya Lo gimana sih Lo berdua gak usah ribet-ribet ya Kalau udah ada yang praktis Nah Sebenernya gue juga baru tau ada ini nih bro Nih coba coba Sini 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 Nih lo liat Coba coba Ini bukan kopi sacet ya Hehehe Garnier men Shampoo color bro Garnier men Shampoo color Warna rambut semudah shampoo Wah ini produk baru man Iya kan tadi lo bilang kan Ngecat rambut butuh sejam Iya kan Ini nih lo cobain Ini gue beli banyak nih Ini gue beli di e-commerce kek Di minimarket juga udah ada Udah ada Udah ada Nih Garnier men Apa shampoo color Lo gak mau ngecat rambut Kayak gini nih Cuma butuh 5 menit Coffee extract plus argan oil Tanpa reaksi amonia Nah Jadi gak yang keras gitu Di kepala lo Di kulit kepala lo Jadi panas gitu Terus caranya gimana man Aduh Lo bisa baca gak sih Ini kayak sampo biasa nih Kayak sampoan biasa Kayak lo sampo kan tinggal gini nih Lo taro di tangan ya Tapi lo pake sarung tangan plastik lah Ada sarung tangannya ya Ada di dalem Terus lo Ratain Lo pake-pake gitu Terus tahannya berapa lama Lo pake Ini urusannya cuma 5 menit Tahannya 5 minggu Serius tuh? 5 minggu Coi-coi Apa? Sampo kamu Ini dalemnya nih 5 menit Nah Ini kan lo buka nih Dalemnya ada plastiknya lagi nih Buat sarung tangan plastik Oh ini ada sarungnya dalemnya nih? Ada Sarung tangan plastik Mau surat lo ya? Tuh liat nih Tinggal gitu Tinggal tuang Set 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 Ini ya 5 menit Tahan 5 minggu Nah kan Asli ini praktis banget ya Gua kirain tuh Garnier cuma Buat perawatan muka aja man Tadinya gua juga mikirnya gitu Tiba-tiba ada ini Nah gua pikir Kenapa ga gua pake nih buat ngecat rambut gue Oh keren nih produk Eh Tapi kalo beginiannya biasanya ini mahal nih man Kayak gini yang praktis-praktis Iya Biasanya konon mahal Lo pasti nyangkanya mahal kan? Ini harganya cuma 15 ribu Apa? Kaget jika 15 ribu Jangan berlebihan dong? Aget saya 15 ribu 15 ribu Apakah halan kayak pesen-pesen anak Lo pesen tuh Makanan dapet ga macem 15 ribu bisa bikin gue Lebih muda Gua ga stok banyak lah nih Buat gua semua Buat desa-desa Ambil Ambil Kita beli lagi Bagiin ke anak-anak prediksi kan Dapada tua Sebelum kita touring Suruh pada kremas dulu Oh suruh pada jongkok Nah kita kremasin Sat-sat-sat Ini ilman Jadi ini Oh ini cair dalamnya Nah Tinggal di sobek Taruh Gak usah pakai air Udah langsung gitu aja Gini Lo tunggu 5 menit 5 menit abis lo bilas Setiap dicuci Wah Iya kan Terus udah gitu kan cuma 5 menit Makanya gue bilang praktis banget Nah 5 minggu Anti ribet Terus ada 2 macam warna nih Ada 2 set warna Nah yang gue pegang nih kan ini nih Ini yang ada Apa nih kayak coklat kehitaman Iya coklat kehitaman Nah kalo gue pake yang hitam natural Oh Oke Ini bener-bener kayak rambut lo asli Gitu Beli man Beli lah Jadi kayak rambut lo asli Apa-apa-apa Apa-apa Apa-apa Tapi buat coco nih ya Kamu udah merasa meluas seperti kami Rambutnya udah beruban ya kan Ini dia solusinya Garnier Man Shampoo Color Yes Produk terbaru dari Garnier Man Warnai rambut 5 menit Seperti pake shampoo Dan bertahan 5 minggu Nguban langsung mati 5 menit Anti ribet 5 menit Kasih tau bokap lo guys Ya Ternyata bokapnya belum ada yang berbadan Oh jaman sekarang mah Udah muda-muda pada umur Lu temu gue SMP aja Itu tuh jadi kayak model gitu ya Lu si guru wanto tuh SMP udah berubanan deh Kenapa itu? Udara apa-apa ya Pikmen kayaknya sih Pikmen ya Baik dulu nih gue mau kasih tau bapak gue Ntar Bakal lu demeninya Aduh Gimana sih Ngasih tau ini gimana deh start Dalam doa kali ya Kenapa sih ya Nggak nggak gue ngetin lu yang ngomong Oke lah Garnier Man Shampoo Color Wah seru ya solusinya Eh geluk man Salah-salah Man gue pengen nanyain yang tadi lagi man Soal maestro-maestro itu wan Eh wan lagi Maestro Maestro Lu nurunin bokap dalam hal musik gak sih? Gue main Gue main biola Bukan dulu belajar biola gue Tapi bokap kan nggak ada film-filmnya kan? Ke bokap gue ngisi musik film Iya tapi maksudnya nggak Kalo lu kan acting Ya lu jangan salah bokap gue ada beberapa di main film Bahkan ada dia jadi peran utama tuh di filmnya Lu tau Faradila Sandi yang dulu main film Cilikan Dia punya bapak Suardi Hasan tuh sutradara Nah bokap gue main judulnya film itu film konsep keren banget Tidak ada waktu bicara Jadi film itu Dia main? Bener-bener nggak ada bicara Cuman ekspresi aja sama pelawan mainnya Keren Dia main? Main terus ada filmnya Om Teguh juga berapa kali dia main? Oh yang apa? Apa? Pembangkit motivasi ya? Teguh Karya? Steve Lim Steve Lim Waktu keren tuh Oke main Teguh Karya Keren 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 Oh berarti bokap gue pernah acting juga Ini gue miss itu tuh gue nggak tau tuh Kurang mulik gue berarti ya Iya lu tau mulik-kuliknya Tapi gini ya Man gue tuh udah takut terkebar bersyope mannya Jadi kan Itu udah tanya Itu udah tanya Itu udah tanya Tapi kan lu udah tua ya Man lu nggak pengen bikin ini man Apa kalo konser Kalo biola tuh apa? Apa sih lu ngomong? Konser biola Kobil Bukanya biola Yang lumayan sendiri gitu di panggu Solo biola gitu Waduh gue tuh dari dulu bilang gini Tanya man lu kenapa sih nggak main biola gitu kan Kayak bokap lu Gue kan bisa main biola Gue bukannya apa-apa Kalo gue main biola Waktu itu Pas bokap gue masih hidup Kasian dia nggak laku Wah Gue tuh menghormati orang tua Iya lah Songongnya Songongnya Padahal sih gue minda Kama agung Idris Sardi ya Om Idris Sardi ini Seorang maestro ya Ini semua orang pasti tau lah Kalo orang-orang film Orang-orang Ya kalo jaman kita ya Tapi sekarang Angkatan sekarang nih Sebetulnya biola gimana sih man? Menurut lu man? Biola cukup diminati sih Maksud gue Kayak ada beberapa kan Selain Myla Faisa Tuh ada juga murid Bokap gue dua Si Fahri Fahri Usaini ya Terus Man Terus Man Terus Man Terus Man Terus Man Cuman maksud gue Biola itu emang Belajarnya nggak gampang Nah itu dia Problemnya tuh Awal-awal belajar biola Itu ngebosenin Ini Kayaknya Lu belajar biola itu lu bayangin aja Lu cuman gini nih Megang gini Abis lu nada panjang 12 ketuk Bolak-balik Gak boleh putus Bosen emang Berapa lama sih Man Untuk dari Bisa main dari awal Sama sekali nggak bisa? Dari sama sekali nggak bisa Itu lu mesti kuat dulu di tangan Lu belajar itu Tiap pagi lu bangun tuh Dulu sama bokap gue Jam 5 pagi gue harus bangun Cuma nada panjang doang 12 ketuk Gak boleh putus Panjang dari ujung Stress talk Namanya dari ujung sini Sampai sini tuh harus Terus Nah itu bisa makan waktu Berapa bulan Untuk sampai Air lu tangan lu kuat Terus Jadi kalau lain Terus dong Iya gitu doang Supaya akhirnya Kalau main biola kan Orang nggak putus-putus Iya Tapi kalau gitar kan jelas ya Kalau jago tuh Kalau biola tuh jagonya apa Man Sama juga Sama sama main cepet Main cepet gini kan Sama sama Kalau gitar kan ada gripnya Biola nggak ada gripnya Nah Jadi kalau itu feelingnya Juga harus kuat Lu geser dikit Udah langsung fales Gini ya Ngedelin ini Sama gesekannya ya Sama ini kan Kalau biola tuh Kekuatannya tuh Disini nih Bukannya lu disini Oh kayak pemain bulu tangkis Nah tuh Nih lu kayak nari Gini tuh Kayak nari Kayak pemain bulu tangkis ini juga nih Iya ini lu juga harus Makanya kalau dulu Kalau yang orang-orang zaman dulu tuh Nggak boleh tuh Naik motor Misalnya Vespa Karena ini ngerusak tangan lu kan Kalau Vespa Ini beneran ya Beneran Gue masuk gue bohongan Maksudnya Beneran Ketangan biola Berarti nggak boleh Naik motor sembarangan ya Man Nggak boleh Kalau belum aku bilang gitu Nah motor sembarangan Motor orang nggak boleh Gak main biola Gak main biola juga nggak boleh Naik motor sembarangan Tapi alasan Gesek itu karena Takut hamil ya Man Itu Itu nya pake buntut kuda kan Man Iya buntut kuda Misalkan kalau kita nggak ada Buntut kuda tuh Jadi misalnya di taruh disini juga Man Bukan Itu lain Itu lain Tapi bener ngilmu Itu ngilmu Iya Nah itu kan ada bijinya Kalau itu Kalau Man Kita mau main biola Tapi nggak punya buntut kudanya Kita pake buntutnya Hans Temennya Dul Tau nggak liang Bukan Adam ini Adam Stardust Ini Adam Stardust Kan dia buntutan pake buntutnya dia nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Beminya sama kegambean Dia nggak tahu Wah Ada-ada nih gambarnya nih Hans Hans tuh Mana Hans Adam Stardust Adam Stardust men Jaman dulu men Lu tapi lebih inik ya Buntut Ali Oncom Kayak yang lebih tahu sih Putri ya Putri Lu dari kecil udah dunia seni Bahkan lu Dari kecil udah jadi aktor Iya Total berarti lu Jadi aktor di berapa tahun 40 40 tahun Misalnya kalau gue start Tapi kan gue ada di desktop tuh Di desktopnya lumayan lama juga Puluhan tahun juga tuh Dari gue SMA Sampai akhirnya gue Umur 30 Bahwa gue main film lagi kan Cuman Kalau gue start Main film pertama aja Gue tahun 79 Film apa Man pertama Filmnya judulnya Kembang-kembang plastik Itu filmnya Om Wim Umbos Lu peran lu udah Udah Penting belum disitu Waktu itu Jadi Si Om Wim perlu Peran anak-anak Jadi anaknya Cok Simbara Gue inget banget waktu itu Ada role Martin juga Mainnya gitu Habis itu Dia bikin film yang Lebih buat gue Lebih Jadi Salah satu peran utama Yang bareng Bu Christine Hakim tuh Yang judulnya Pengemistan Tukang Beca Abis itu baru tuh Gue mulai Berapa film lagi Om Wim itu yang Hengengengengbo itu ya Itu Wim Cycle Ini Wim Umbos Ada kacau nih orang nih Maaf 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 Gila seni Wah Bahwa kali ini lu nanya Serius dan susah Baru kali ini Dia nanya serius dan gue Susah jawabnya Apa-apa yang Gini Ma Lu jawabin aja Mauman Jadi gini Kalau menurut gue Gini deh Buat gue tuh kan Menurut gue Seni Film itu kan Kayak kehidupan Kayak It's about life Napas pun seni Makanya kan gue dibilang Kalau gue bilang Kalau lu nyuruh gue Berhenti beracting Itu sama aja Lu nyuruh gue mati Berarti lu Gue berhenti nafas Jadi sebegitunya tuh Buat gue Jadi kayak Lu jujur gue banyak belajar Dari seni Kehidupan itu sendiri Gue banyak belajar dari situ Kan lu mainin Berapa karakter nih Betul lu belajar tentang ini Karakternya Bung Hatta Begini lu belajar Karakter orang begini Begini lu belajar Jadi kayak gak pernah Stop learning Nah Hal yang paling gini gue dapet Akhirnya Gue gak pernah berhenti Untuk berproses Wah Sampai sekarang Sampai sekarang Karena buat gue Tapi lu masuk produksi baru Sama aja lu Start dari baru lagi Dari nol lagi Karena Dengan begitu Lu bisa belajar banyak Kayak misalnya lu sama pemain-pemain yang muda Sekarang kan banyak pemain muda yang bagus-bagus Gue bisa belajar sama mereka Kalau misalnya gue udah mikir Wah gue udah main puluhan tahun Senior nih Kan jamannya gue sama jamannya mereka beda Tiba-tiba gue masuk ke satu karakter yang bersetuan sama mereka Kalau gue gak mau belajar Jadi film itu jadi kayak gak real Tuh dia gitu tuh Orangnya gak yang begini Gak apa-apa Padahal kan Emang gue gak begini Gue jalan gini kok Kalau gini gue gak Tapi lu selalu menempatkan diri lu tuh sebagai Ya Lu gak pernah ngerasa senior gitu ya man Ya karena gue Pernah inget pesan bokap gue Dia bilang gini Dunia seni Itu gak pernah ada yang nomor satu Gue bingung kan Maksudnya Iya gimana lu nomor satu Setiap orang bisa menginterpretasikan karya lu berbeda-beda Iya kan Lu bisa bilang Gue bisa bilang Itu bagus Lu bisa bilang Itu gak bagus gitu Misalnya ada satu saat lu dapet piala Oke lu dapet piala Pada saat itu Berarti lu Momennya lu Orang-orang menganggap lu bermain sangat baik Pas gitu Akhirnya lu dapet piala Tapi lu lihat deh Mungkin ada dua tiga orang yang gak sepakat Iya kan Jadi intinya kata bapak gue Lu jangan sombong Ternah-ternah di luar seni gak ada nomor satu Keren Terima kasih Bagus 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 Dari sekian banyak film Pernah gak lu Dalemin satu karakter Selesai produksi Gak lepas Oh ada di awal-awal tuh Kayak Sembilan Naga gue cukup lama gue ngelepasnya Terus abis itu Gue abis Sembilan Naga gue masuk kemana ya Berbagi suami Abis itu gue masuk lagi Jakarta Undercover Yang filmnya kayak gitu Cuman nih lama-lama gue belajar Jadi kan di dunia aktor itu kan Kalo lu baca teori ini Sebenernya ada saat melepas Ada saat pake Gue dapet juga dari Pak Aji tuh Dedy Miswar Gue pernah main sama dia Naga Bonar Gue dapet banyak pelajaran dari dia Wow banget gitu Jadi dia bilang Lu harus tau caranya buka keran tutup keran Nah Jadi pada saat lu diset Lu buka keran lu Lu main keran Tapi bukan berarti lu abis itu lu Akan terus-terusan gitu Masuk sih pasti masuk lah Karena kan lu pake hati lu ya Lu bener-bener intuit lu Berbulan-bulan ada disitu gitu kan Otomatik Lu kebawa sama situasi itu Cuman lu harus inget kan Pada saat lu selesai acting Lu Istilahnya kasarnya Bukan berarti lu hidup lagi Tapi kan lu Akan bermain di beda lagi Kalo engga lu akan susah dong Terus Terus Tapi lu kebawa Maksudnya dari karakter ini Susah banget untuk masuk ke karakter baru Karena lu masih nyangkut di karakter sebelumnya Ada Jadi ada cerita lucu Jadi waktu itu kan Abis syuting sang pencerah Kan itu jadi Amat dalan kan Tiba-tiba gue mau syuting red cobek Itu yang film komedi Yang mau jadi orang ambun Men Reading-reading awal susah banget Masuk orang ambun Logatnya merdok Terus lu masih tertata gitu Cuman ya itu Berproses Karena tiap hari reading Reading Akhirnya Cuman kalo sekarang tuh Enaknya Yang ingetin gua cepet balik Itu anak gua Jadi pada saat lu Udah terlalu intuit gitu Gua ketemu anak gua aja seharian Main Eh tapi sempet-sempet Sampai kebawa pulang ke rumah Sempat Kayak misalnya film Recto Verto Yang gua jadi autis Itu tapi Gua kebawa Jadi kalo udah di rumah Gua diem Gua ga ngomong Pokoknya istri gua tau Gua lagi syuting apa Jadi gua ngomong seperlunya aja Gitu Wah kukil ya Jadi gua disupport Disupport juga sama istri gua Jadi Tapi dia selalu ngingetin Begitu udah selesai Udah selesai ya Kamu coba Jadi ga yang di jaminin juga sama dia Jadi Perlu support-support kayak gitu Dibantu juga ya Kayak misalnya kasusnya It Lajer banyak yang bilang Kalo aktor-aktor itu Itu salah sebenernya Caranya Tapi gua ga bisa bilang gitu ya Karena gua ga tau prosesnya dia Harusnya Ya ga sampe Akhirnya dia Kan kalo diluar kan pake psikolog Selesai film Psikolog Untuk kembalikan lagi Di sini ada ga pake gitu man Pake psikolog Men Honornya berapa kita Nah Itu man Kenapa sih industri film kita tuh ga bisa Ya kan masih belum si ini lah Sekarang ga bisa Lo harus bandingin apple to apple Oke sama India lah Apalagi India Apalagi India Maksud gua India itu India besar loh India besar Industrinya udah mulai duluan dari kita Film kita sempet mati Ya ga Berapa lama ga ada film Terus sekarang baru kayak di tahun Awal akhir 90an 2000an baru mulai lagi Ada mulai ngerangkak lagi Terus di momen tiba-tiba penonton kita udah banyak banget Udah 50 jutaan lebih Tiba-tiba pandemi Iya betul Di situasinya beda Ada aja ya Industrinya kalo mereka ya Lo jual bikin film Gua taro investasi 100 miliar Kan gua jual keluar juga Bukan cuma di Amerika doang Kalo di sini kan Kalo kita Investor sampe mau jual Apa Gua 100 miliar nih Jualnya dimana? Di Indonesia doang Kapan balik ya gitu Ya sekecil aktornya lah Aktornya setahun dedicate buat itu Gua suka sebelah gitu kan Ini Robert De Niro bisa gini Lih sekarang lu ngomong Robert De Niro Yang bayarnya 20 juta dolar Iya Perbandingannya kan gila Lu 20 juta dolar Lu 3 tahun fokus di film itu Iya Lu udah diem Urusan dapur bodoh sama Iya Kalo kita Tiba-tiba disuruh Nih lu bayarin segini ya Tapi lu harus gedein badan Harus ini Tapi Dapet dari produksi Enggak lu sendiri Iya I'm sure men Jadi masih bagus Ada aktor Indonesia yang mau serius dan bagus Gitu Banyak ya seperti itu Banyak Lu banyak ya Reza kurang serius apa Iya Rio Terus ada yang muda-muda Jeffrey Nichols Vino Yang muda-muda kan sekarang juga udah main Banyak Angga Yunanda Iya Apa itu yang kemarin lu bilang bagus tuh yang main Si Bisma Bisma Mulia yang main di Apa Sobat Ambiar Oh iya gue Yang cowok main bagus banget Makanya maksud gue kan Mereka Bisa bagus gitu maksudnya dengan kondisi industri yang sebenernya belum Itu Itu berarti luar biasa ya Nah kan lu luar biasa dong Harus dia persih So far paling susah apa man yang pernah lu main karakter ya Paling susah Yang paling lu masuk terus abis itu lu Paling susah ada disini nih Harus ngimbangin biar gua gak kaku gitu Lu kan dengan orang yang gak kaku Lu kan dengan orang yang santai man Ya paling susah apa ya Gua sih tiap film ada ininya masing-masing lah ya Cuman yang menurut gua lumayan agak ribet satu sama pencerah Kedua yang itu tuh otis Belanda Recto Verso Karena kan otis itu kan Persepsinya gak boleh salah Itu bukan orang gila Iya 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 Itu sesuatu yang dia punya Baya dirinya harus pelajarin gitu Lu salah dikit Orang-orang yang tau otis lo di Oh bikin apa gitu Terus kalo sang pencerah tuh Datanya yang gua susah dapet Jadi kan Ahmad Dalan itu Bukan tipikal yang Kayak Bung Hatta yang nulis Memoar Kan enggak Udah gitu ternyata dia bukunya gak banyak Sedangkan gua perlu Kesan sehari-hari kan Kayak misalnya dia Kalo sama anaknya gimana sih Gesturnya Nah itu kan gak ada Jamannya dia kan belum ada Youtube Maksudnya belum Belum momen ada kamera video gitu Masih dikit banget Jadi di Youtube juga susah Akhirnya dapetin dari mana lo? Akhirnya gua korespenden sama Perpustakaan di Leiden di Belanda Gokil Mereka masih megang lengkap kan Kalo di Belanda itu kebudayaan Jawa Mereka lengkapnya sejarahnya Jadi dari sana lo Cuman ya lumayan susah kalo untuk dapetin Cara jalannya dia gimana sih Akhirnya gua interpretasi Dari apa yang gua baca aja Hmm Oke Aktor beneran ya Iya udah ya Udah dari Bener-beneran Beneran aktor gitu Maksudnya gua ngobrol sama Seseorang aktor Indonesia Yang bener-bener Apa ya? Gila? Kenapa tau lu gua tanya Gila di serius Napasnya adalah acting Iya bener Gila napas tuh Kayak gua berasa jadi Kebawa actingnya gitu Untung gak kayak kemarin gua Bawa makan pete gua Napasin Lu pernah gak dapet lawan jenis Eh lawan jenis Lawan main Lawan main Dalam suatu Pas acting Lu ngerasa gak terbantu gitu Ya Respon kan Itu orang ngerespon ya Ya maksud gua sih Gua gak pernah yang separah-parah Yang gak kebantu Maksud gua Ada komunikasi sih Antara gua sama dia gitu Jadi gua gak pernah yang tiba-tiba Wah ini parah banget sih Karena kan ada Ada workshop Cuma di awalnya aja Mungkin agak susah Karena misalnya Misalnya yang gua belum kenal Temu Kan lu harus kriami Kemistri Ya lama-lama kan juga dia terbiasa Akhirnya terbuka Yang penting Kita udah saling terbuka aja dulu Supaya tau gitu kan Lawan main lu Sampai rebe gitu Jadi masing-masing karakter kan Udah masing-masing udah bawaannya Tapi karena lu udah sering komunikasi Jadi lu tau Tapi kan ada juga yang Memang kayak 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 misalnya yang senior-senior Kayak Didi Miswar Mereka tuh kadang-kadang Bisa bikin kita lebih bagus main gitu Asli Karena dia Mereka senior-senior itu Gak yang egois gitu Dia ngasih Ngasih Nah itu gua belajar tuh Ngasih energinya ke pemain lain Nah gua pun gitu Gua akhirnya belajar bahwa Gua juga harus ngasih energi ke main yang lain Karena kan gua gak main sendiri Iya Iya kan Itu kan permainan kelompok gitu ya Maksudnya Kalau misalnya tiba-tiba lu bagus sendiri tuh Film juga jadi gak bagus Orang lu bagus sendiri mainnya gitu Vincent berasa tuh ya Energi lu sama Roy Bumerang Ingat gak lu Ya Roy Martin Oh iya Roy Martin Kau gadis ekstra Ngangsa Mereka Tio kan juga kadang-kadang suka ngasih respon-respon yang Kalau lu gak siap gitu ya Wih apa deh Tapi Dia ngebantu Gitu Tapi banyak man Ya aktor yang Berasa gak tau ya Karena ngelawan main itu dia jadi marah Ada yang begitu itu marah jadi bercerita Oto adalah seorang perempuan sih sebut aja namanya jangan dong sebutlah dia mawar ya iya sebutlah dia mawarnya karena nggak terbantu dia ngamuk dia marah dia berasa lu main sinetron sih gitu gua sih nggak pernah dengar kayak gitu cuman harusnya menurut gua nggak boleh terjadi sih di set kalau di workshop di reading mungkin bisa terjadi tapi kalau di set buat gua jadi apa create Aura nggak enak sama seling-seling nggak enak ya mau versi nggak enak apa yang aktor Indonesia yang respect sekarang-sekarang yang dia semua respect ya respect tapi menurut lo nih orang nih prosesnya oke banget di cara dia salah satunya Reza Reza tuh prosesnya luar biasa dia maksudnya dan dia komit dan dia serius dan dia selalu mau ngembangin diri gitu kan kayak misalnya dulu dia memang startnya dari sinetron dari FTV tapi abis itu dia memutuskan untuk di film begitu dia memutuskan di film dia serius deh komit tuh lihat aja karya-karyanya gua satu yang gua gua penggemar Reza gua cuman gua satu film yang gue nggak suka tuh Benyamin buat gua Oh Benyamin yang biangkerok dan dia pun juga mengaku dia susah itu ya tapi menurut gua sulitnya apa nih gua ngobrolnya gua pernah ngobrol sama Reza sekarang problemnya buat dia sulitnya dia sebagai aktor dia itu mainin Benyamin atau karakternya Benyamin waktu film itu nah itu kan nggak jelas dia mau mainin siapa nih kalau dia jelas gua mainin karakter jadi Benyamin dia pelajarin Benyamin tapi kan ini disitu karakternya bukan Benyamin Benyamin pun berarti itu bukan biografi gitu jadi menurut buat gue tricky dan gue buat aktor itu agak sulit Iya bener-bener kalau Direktur 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 so far Direktur yang lo kerjanya sama lo paling apa ya kayak paling nyambung lah gue sih nggak pernah nggak ada yang nyambung ya cuman gue paling nyaman shooting sama antara Mas Riri sih dia tuh orangnya maksudnya setiap sutradara pasti punya egonya masing-masing ya cuman dia tuh bisa nyampein itu dengan enak ngobrol ngasih tau tapi nyampe di kalah gua dia masih ngedanek bukan Patagor sekarang bukan Patagor Riri oh itu bukan punya dia ya satu film Indonesia terbest sepanjang masa versi Lukmansardi ku pengen tau Cudnya Adin itu gua terlibat tuh bapaknya lu kan jadi lu bapak pro makanya Cudnya Adin menurut gue the best itu prosesnya setahun lebih ngerjainnya juga serius oleh masuk di Cannes film Indonesia kan untuk bukan masuk diputer loh tapi masuk dalam kategori untuk dinilai kayak Cudnya Adin jadi menurut gue salah satu film terbaik Indonesia kalau internasional? wah internasional nggak gua ngerasa ya tapi ini menurut gue sih film kecil ya menurut gue cuman gue merasa nih keren banget nih film lu kalau udah nonton namanya La Grande Voyage itu film Perancis bro jadi cerita tentang anak yang umur 18 tahun nggak aku rauh bapaknya tapi harus nganterin bapaknya perjalanan menuju haji perjalanan daerah dari mobil ya kalau dari situ dia akhirnya mengenal bapaknya bapaknya mengenal dia gitu tapi tuh film keren banget dan akhirnya sih sedih lah buat gue menyentuh tapi itu yang gue melihat bahwa film-film yang berhubungan bapak sama anak menarik ah gue nggak kuat gue kalau berhubungan bapak sama anak gue gue Vincent lu film yang suka apa? kalau gue film selama yang gue tonton dari kecil paling suka Tarsan X gue kalau gue ya kalau itu gak suka kesukaan kita semua ya? bukan lu doang nih kalau Tarsan X gue susah gue film banyak gue susah ya? banyak sih banyak banget itu film festival La Grande Voyage itu? iya film festival sih itu menurut gue menarik gitu tapi kalau film sekarang lu nonton semua gak sih Man? film-film Indonesia sekarang ya? ada yang gue sempet nonton ada yang enggak gue jujur sih gak semuanya juga gue tonton kan gue kadang-kadang masih ada kegiatan tiba-tiba udah gak sempet nonton atau apa kayak gitu sih cuma kan sekarang enaknya lu bisa nonton di streaming sekarang enaknya streaming banyak jadi gue film-film Indonesia yang belum gue tonton gue tonton tuh banyak disitu gitu dia banyak nonton India lu ya? film India Amerikan tuh iya iya bener film Amerikan bagus udah enggak sama yang itu kali ya? Dike yang adult X gitu lu nonton itu juga terlalu India gue kurang suka kenapa? iya gak apa-apa makan segera gue sama Jepang bangka berisik men tapi? barang emang? tapi yang ngajarin lu acting sebetulnya siapa sih Man? lu bisa punya gak tau ini sebetulnya bakat ya? bakat atau gue gak tau apa semua orang sebetulnya bisa acting Man? bakat atau belajar? nah ini sebenernya tricky kalau gue bilang semua orang lahir kehidupannya lu beracting lu ketemu Pak Jokowi emang lu begini? iya bener lu ketemu siapa lagi lu gue bisa begini-begini sama lu tapi begitu sama siapa belum tentu gue bisa kayak gini menempatkan diri beracting menempatkan diri sesuai posisinya lu lagi sama siapa wow ini keren tercatat itu tercatat itu cuman memang kalau emang akhirnya sampai harus lu di depan kamera ada prosesnya itu kan maksud gue gak yang ya itu lu tiap orang udah punya modal itu kalau lu mau jadi aktor yang baik ya lu harus mau belajar tetep karena kan untuk masuk ke satu karakter untuk create chemistry apalagi ini khusus film yang ngomongin tentang real life kehidupan lu kan harus believeable kan orang gak semua juga orang terbiasa di depan kamera ya kan ada orang yang memang dia gak terbiasa di depan kamera biasanya di belakang kamera iya iya ada orang yang kayak temen gue sih bogell gak kuat di depan kamera buset pertama dia syuting ikut gue gue ajak jadi cameo yuk gitu dia syuting dari belakang lancar nih jadi deporter bola gue lancar dari depan kamera dari depan kan banyak kru karena emang ada agak beda sama aja kayak aktor tuh kadang-kadang ada yang namanya sindrom close up begitu lu lebar begitu close up kan lu tau nih tensionnya ke lo doang nih ada gitu sleep-sleepnya bro ada aja gitu lu suka main panggung gak tapi man? gue main kan gue main teaternya happy berapa kali tuh happy salma enjoy enjoy kayak bunga penutup abad yang pramudua terus ada sama tentang siapa tuh ada waktu itu gue kok gue lupa tentang dari buku juga tentang on rope lo main gak sih? on rope gue gak main jadi gue udah berapa kali main teater panggung seru tapi man kalo sinetron lu main gak sih sinetron? gue sempet beberapa kali main sinetron apa bedanya acting sinetron dengan film? sebenernya sesuai dengan kebutuhan medianya aja kalo menurut gue kalo sinetron itu keperluannya yang nonton itu bukan nonton yang stay main di depan TV ntar tiba-tiba ngambil apa lo sambil bikin kopi sambil nyetrika jadi lo harus selalu informatif banget harus dilebihin ngomong gerakan supaya orang yang nonton sambil jalan-jalan ini paham lagi ceritain apa kalo orang nonton film kan stay di dalam bioskop iya iya jadi keperluannya emang beda gitu gue catat lagi karena lo jadi gue kadang-kadang suka bilang wah dia aktor sinetron gak ada bedanya aktor is it aktor cuman dia lagi mainin kebutuhannya sinetron kebutuhannya gini film kebutuhannya gini nah itu yang harus lo sadarin gitu bener juga ya contoh kalo misalnya lagi lagi mata akan kubun lo dia dalam hati itu kan harus dijelasin iya karena kan dia perlu yang ada sama aja kayak lo teater teater kan begitu iya sekarang gimana lo cuma main kecil-kecil orang panggung semua yang sampe belakang harus tau kalo film kan ada medium kamera yang lo bisa di close up lo bisa ngambil reaksi tangan lo tipis-tipis jadi man man betil akhirnya film gak perlu yang kayak gitu dia lebih natural di believeable bahwa itu kayak gitu kalo panggung tuh harus panggung tuh harus lebar lo bisik aja suaranya harus jelas kalo gak orang yang di belakang gak denger berarti ada yang bilang ah sinetron segala macam itu ya it's about choice men dia choice iya gak ada yang salah iya ini banyak sekali film yang kita dapatkan jarang-jarang lo gue ketemu intang lo kita ngomong-ngomong gue sedep di gini nih kalo sinetron kan pilihan gini ke sinetron itu lu jangan jangan oh kalo sinetron main secara materi udah lah iya bener gila lo main lo satu episode aja misalnya yang turandade taro lah 3 juta kalo lo main seribu episode tuh berapa bro iya iya bener dan itu per bulan kan dia stripping tiap hari dia shooting kalo film kan gak gitu pilihannya ada dua loh nah kalo gue tuh problemnya bukan masalahnya gue gak suka main sinetron karena gue ngerasa bahwa emang gue belum bisa berpikiran gini belum bisa berpikiran gue ngejar duitnya aja belum bisa gue gitu gue masih ada pikiran gak bisa gue gue gak mau jadi orang yang nyebelin di situ gitu dengan yang konsep kalau di film gak gini nah gue belum bisa menahan itu sedangkan gue tau itu kan sinetron jadi gue lebih milih enggak cewali kalo gue udah siap gue udah mikirnya udah begitu oke gue terima aja baru gue mau man nih ngomongin lu kan pernah ada bisa diin gak lu iya dari tadi lu lu kan pernah ada adegan ciuman sama Dian Sastro di film 247 ya 724 724 lu izin gak mau bini lu ya izin lah dia juga izin sama suaminya gak maksudnya bukan izin dalam arti kata oh si Diannya iyalah Dian kan kita udah sama-sama tau tapi kan in reality mana ada suami istri yang gak ciuman iya kan ngomong reality kebutuhannya adalah lu ngomong tentang reality kecuali yang kebutuhannya tiba-tiba gak jelas gitu iya kalo ini kan reality suami istri akhirnya dia ciuman terakhir gua ngomong sama bini gua terus Dian ngomong juga sama suaminya jadi mereka tau gitu dan mereka oke gitu kan ini masih sebatas hubungan suami istri iya iya bukan kayak lu bilang apa Tarzan X tadi iya iya gak mungkin lah lain ceritanya iya 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 dan gua tuh kenal Dian udah lama banget dari jaman dia SMA kan gua sering main ke rumah sepupunya dia tuh fafat segala kan dia masih disitu masih jadi gua udah kenal udah lama jadi udah bukan yang baru kenal gitu tapi di luar itu lu fine ya kalo misalnya ada adegan seperti itu gak apa-apa ya jadi gua biasanya gua konsultasi ngobrol sama bini gua kebutuhannya apa gitu kalo kebutuhannya memang itu dibutuhkan dalam cerita itu ya dilakukan tapi kan juga sutradara punya punya cara-cara gak yang harus tiba-tiba perpekan gitu harus gimana gitu dia tuh kepentingannya apa apa yang sebenernya dia mau tuju intimate misalnya intimate suami istri yang diajar itu last last pun juga pengambilan gabar kan gak ada tekniknya misalnya tiba-tiba cuman ngambil belakangnya tapi keliatan atau apa itu permainan banyak hal yang bisa dilakuin deh yang penting mesejnya dari gambarnya kecuali yang lebay yang lebih-lebihin nomor gua gua pertanyaakan ini buat apaan ya kalo misalnya tiba-tiba adegan mandi telanjang ya mandi telanjang kali masa mandi pake baju logikanya kan gitu berenang berenang ya pake baju berenang masa berenang ngerti gak tapi kan ada baju berenang yang hijrah kan ada yang ya itu kan tapi kan baju berenang namanya sesuai konsepnya iya oke bukan baju pesta iya betul kalau avg terbaik sepanjang masa versi lo Oh Daniel Day-louis Daniel Day-louis main gila dia main The Last Mohican yi terus dia main my left foot independence nya bukan main terus In Father's Name itu dia kalau main main film jarang, tapi kalau main dia selalu dapet Oscar dia kalau main gila men dan dia lulus, terus dia yang apa, yang dia jadi ini minyak, oh New York Gangs of New York kan dia dapet Oscar juga kokil kemarin katanya dia dapet Oscar, ditukar marwan bukan, bukan ini kan Oscar heee heee cuman dia, gue sedih aja dia tahun, dua tahun yang lalu mutusin pensiun, dia gak mau main film lagi gue gak tau kenapa tuh alesannya pensiun, apa dia udah merasa bahwa kayaknya udah gue harus tapi gue yakin ada waktunya pasti dia balik lagi, gak bisa kayak gitu mungkin dia lagi capek aja kali, makanya dia mutusin pensiun tapi lu pernah stress gak sih man di dunia ini ya, ya stress lah di luar peran lu stress bro emang ngadepin pandemi gak stress gila lu, lu anak tiga uang sekolah nilainya sama gak tuh iya bener, mahal banget tapi sekolah dari rumah iya capek tiga-tiganya pake laptop iya bener belum wifi naik turun iya bener-bener percurahan ke hati kita semua masa gue sebutin perusahaan gue harus nyampe di titik itu yang pasti gue harus selalu berbuat yang terbaik aja buat apa yang gue kerjain iya, karena prinsipnya gini kalo ditanya, lu udah sukses, ngerasa sukses? gue gak tau, entar kalo gue mati gue baru tau gue sukses dari obrolan orang-orang iya kan entar orang-orang wah lu kan emang orang gini kalo misalnya ditanya udah sukses, gue gak pernah bisa jawab gue gak tau, gue udah suka orang gue masih jalan terus kecuali gue udah mati gue baru mungkin baru gue bisa tau at least lu meninggalkan legacy yang iya kan selama lu masih hidup lu masih bisa ngelakuin satu sesuatu yang lu lakuin gitu tapi menurut orang yang ngomongin bukan-bukan kita akan berasa apa-apa nanti gitu ya man iya makanya menurut gue yaudah jalanin aja tapi kalo lu pikiran 10 tahun lagi ke depan lu kira-kira lu kira-kira ngapain sih? makin nuban gue makin banyak aku pakai gardier tapi mungkin nanti perkemukannya teknologinya cuman gini dong satu tetes dibuka harus buka-buka sampe buka coba mulai dipikirin satu tetes yang bisa bikin 10 tahun lagi lu masih kira-kira kepikiran lu masih berkecimpung di dunia masih lah masih ya gua yakin gua 10 tahun lagi masih ini maksudnya gua bukan mendaulituan iya kalo dikasih umur panjang iya pasti gua masih film entah itu gua ngedirect lagi ntar gua tetep main film karena kan main film tuh menurut gua kayak yang masih banyak juga yang udah 80 di Hollywood apa masih main film masih dapet peran-peran bagus sutradara bisa sampe umur 80an men lu ngedirect kapan? nah waktu itu kan iya 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 garnir yang bayar iya lu tuh gak ada garnir kalo gak ada gua males gua nonton film lu yang long ngedirect itu tragedi 98 ya iya dibalik 98 dibalik 98 tapi itu pelajarannya banyak banget sampe gua akhirnya untuk ngedirect lagi gitu gua masih takut sih lu itu film pertama? gua direct video film habis itu kan gua ngedirect ada film pendek sebelumnya yang omengki Suleman almarhum main abis itu gua sempet ngedirect beberapa videoclip tapi untuk film kenapa itu bikin lu traumatik banget? bukan traumatik maksud gua gua orangnya gitu pada saat gua mau bikin film lagi harus yang udah bener-bener semuanya siap gitu gua nya juga gak ragu-ragu kalo gua ragu-ragu cuma sekedar untuk membuktiin gua mau ngedirect lagi lah ngapain? gitu kacau ya kacau emang eh gua ngedirect colat kacau-colat film katanya lu mau bikin sesuatu tentang bokap oh itu emang udah komitmen gua gitu maksud gua gua gak bisa ngasih apa-apa sama bokap gua ya itu kayak gua rasa legasinya bisa gua kasih biar anak cucu juga bisa lihat gitu kan tapi gua sebenernya yang ngomongin Idris Ardi sebagai maestro tapi gua lebih ke titik beratnya tentang dia antara hubungan bapak mana karena menurut gua banyak banget orang gak tau tentang Idris Ardi itu yang orang ngerasa bahwa dia tuh orangnya yang terlalu serius ngalak tapi satu sisi dia tuh orangnya suka ngelawak juga kayak lu kayak lu kalo lagi dia sama temen-temen ya dan jahilnya minta ampun serius lu? jahil banget dia kan terkenal kaku gitu dia pernah ngerjain temennya nih jaman itu tahun berapa ya jadi temennya pemain musik tinggalnya di Padang dia kabarin mau ada acara musik lu bawa ya hari itu juga lu dateng lu langsung ke venue nya dikasih alamat venue nya jaman dulu dateng dari stasiun pake beca dari gambir kan udah pake jazz segala macem panas-panas bawa snare drum karena dia pemain drum dia kan gak bisa bandirin di aranya mana alamatnya? pengadilan pengadilan yang di daerah kota tuh nyampe sana dia bingung kok gue main di mana padahal mainnya masih berapa hari lagi jahil banget di jepang gitu ada temennya tiba-tiba dia nulis surat apa dimasukin ke jazz temennya tuh pas mau pulang tiba-tiba istrinya baca gak taunya yang ditulis itu kesannya dari cewek lain jahil banget jahil banget tiba-tiba mainnya di belakang tapi bokap lu keras ya? keras kalo dia udah maksudnya kayak gue belajar biola kan ini mau kamu sendiri apa gak? begitu dia bilang mau sendiri tanggung semuanya harus tanggung jawab ya komitmen ya gak memang pagi gue harus bangun latihan sore harus latihan kayak gitu jadi dia lu kalo udah komit sama ini dia kayak masalah waktu gue pernah dimarahin di depan orang kan jaman dulu tuh ada pemotretan tuh gue sama bokap gue di gedung femina kan dulu markirnya susah banget ya betul gue cuma telat berapa menit cuma gara-gara cari parkir terus dia nyampe ke atas kamu biarin orang nunggu kan baru bentar bukan masalah ini kamu kan ya tapi kan parkir sih kamu udah berapa kali kesini tau kan tempat parkirnya ini ya dihitung dong waktunya jadi kayak gitu akhirnya tapi gue tau alesannya jadi dia dulu pernah umur berapa dia cuma gara-gara apa gitu telatnya cuma 5 menit dia tuh konset master dulu dia konset master termuda di simfoni Jakarta yang lain pake telan panjing dia doang pake telan pendek dia telat 5 menit kursinya udah digantin orang lain dia taruh di belakang mainnya bukan jadi konset master itu sebabnya jadi kayak lo telat yang mustinya buat lo jadi gak bisa gak jadi buat lo jangan sampai kesalahan bokap terulang pada anaknya gitu ya berapa lo berserangan lo man? gue bertiga semua ada yang di seni juga? kalo kakak gue kan lo main film kecilnya kan tapi sekarang gak adik gue main seninya main piano dia ngajar tapi lebih ke ngajar piano gitu gitu ya? keren Lukman Sardi Desta dan Vincent respect respect sediwan besar maestro bukan namanya Lukman Lukman respect namanya bukan namanya Lukman respect namanya beranjak dewasa hingga kini dekat usia senja beragam acara sudah pernah dicoba pernah nyaris masuk penjara sekarang menyapa di media yang berbeda nama channelnya nama channelnya Vincent & Desta youtubenya Vincent & Desta apa Vincent & Desta